Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Amir Uskara mengakui bahwa P3 turut mengusulkan Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden pada Draf Rancangan Undang-Undang Daerah Keistimewaan Jakarta. Pengakuan P3 ini menjadi salah satu jawaban dari misteri siapa yang mengusulkan Gubernur DKI Jakarta ditunjuk Presiden. Amir menyebut, usulan itu diteruskan dari pandangan DPRD-DKI Jakarta. Menurutnya, usulan ini muncul karena aturan soal otonomi daerah yang hanya berlaku untuk tingkat kebupaten atau kota. Mengenai hal ini, P3 disebutnya mengusulkan dua konsep soal pemilihan Gubernur Jakarta. Konsep pertama, Presiden menunjuk beberapa nama yang kemudian dipilih oleh DPRD. Dan kedua, DPRD memilih tiga nama, kemudian diserahkan pada Presiden untuk menunjuk satu. Usulan ini pun menuai pro-kontra di masyarakat. Namun, Amir tak sepakat jika usulan itu dianggap mengangkangi proses demokrasi. Menurutnya, wujud demokrasi sudah dipresentasikan dengan usulan ataupun persetujuan DPRD. Ketua fraksi P3 itu menekankan bahwa pembahasan RUU Daerah Keistimewaan Jakarta masih berlangsung. Dari itu, jika ada pihak yang tak sepakat dengan klausul pemilihan Gubernur melalui Presiden, maka hal itu bisa disampaikan dalam pembahasan RUU tersebut. Sebagai informasi, tujuh fraksi telah menyatakan penolakannya atas klausul Gubernur dipilih Presiden pada RUU DKJ. Penolakan itu disampaikan oleh PKS, BDIP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKB, dan Partai Golkar. Sementara, P3 terlihat menyetujui klausul tersebut dan Partai Gerindra belum memberikan jawaban. Terima kasih telah menonton!